Intro Ya Habib Al-Khabi Ya Khairul Baraya Ya Lijita Bilhaki Rasul Al-Hidayah Ya Rasul Allah Ya Habib Al-Khabi Ya Rasul Allah Ya Habib Al-Khabi Ya Malwilada Kalbidayah Lilhidayah Kalbidayah Ya Malwilada Kalbidayah Lilhidayah Kalbidayah Lilhidayah Kalbidayah Intajid Ya Toa Bindu Lilhidayah Ya Rasul Allah 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 Ya Habib Allah Ya Habib Al-Khabi Ya Khairul Baraya Ya Lijita Bilhaki Rasul Allah Ya Rasul Allah Ya Rasulullah Ya Rasul Allah Ya Rasul Allah WOOOOOOH Sekarang karena ada Om Hotman Paris Utopea, ada segmen terbaru Namanya adalah KURSI PANAS Gigi dan Dewi Persik akan ditanya-tanya di kursi panas oleh Hotman Paris Utopea Dewi Persik Oh coba takut Ini ada dua foto Sebutkan aja gini, kebaikannya apa, kekurangbaikannya apa Sehingga kasih masukkan sebagai sahabat Lu ga berani simutin nama Ayu Ting Ting ya? Engga, berani Ayu Ting Ting Berani lah Berani lah Ayu Ting Ting Emang ada apa sih? Ada apa sih? Ayo coba pilih salah satu tau Coba Dewi, Zaskia Gotik Apa kebaikannya atau apa yang perlu dia rubah? Sebagai sahabat kasih tau Kebaikannya anak apa adanya gitu Ayu kalau kekurangannya ya itu bisa dibodohin gitu Sama, iya dibohongin cowok Dibohongin cowok Oh sama sih itu Ya pokoknya, pokoknya kami bertiga ini udah sama hampir sama mirip Kita ini sama-sama apa adanya Sama-sama bisa ditipu siapa aja gitu Ya ga usah tiga-tiga aja Kayaknya semua cewek tuh emang ditipu sama laki deh ya Gitu Oh ya? Ya terus apa namanya ya gampang ditipu juga sama cowok Oke sekarang Berarti Aku kok ga dikasih pertanyaan sih Ya udah bagaimana menurut kamu Ayu Ting Ting dan Gunti Aku bukan itu pertanyaannya Oh bukan itu sorry Kau pilih yang mana? Siapa itu? Wow! Dua-duanya mantan kekasih aku Ini ada Tante Yuni Ya Mbak dong jangan Ini mbak Temennya mama Aku mah tau dulu Dulu kena Tante Yuni Apa kabar sama Yuni saatnya? Bela Ini Bela Halo Bela apa kabar? Kalo aku Bukan memilih sih Cuman kalo aku sama Tante Yuni tuh ketemu cuman Cuman gitu doang Cuman hello doang jarang banget ketemu kalo Bella Kau cepuk? Ga merasa cemburu Cepuk dia Ga merasa cemburu dia duluan Engga Biasa aja Nah kalo Tante Yuni tuh jarang ketemu Kalo Bella sering ketemu Sering pergi ngobrol Jadi kalo pilih yang mana? Lebih deket kalo lebih deket Kalo Bella sama Gigi bisa diakurin Jadi barangnya bisa akur Bisa jalan bareng-bareng gitu berdua Bisa diakurin tapi Kalo Bella deket maksudnya sering ngobrol gitu Ya Sering ngobrol Terus Oke Tanya lagi dong Pertanyaan berikutnya kepada DP Sebutkan satu kata tentang dirimu Misterius Wow Kenapa misterius Ya misterius aja Jadi orang tuh mereka kadang kalah Apa persepsi mereka Ternyata salah gitu Begitu Misalnya apa? Apa Apa orang persepsi tapi ternyata orang salah apa? Oh misalkan Oh kayaknya DP ini bisa ditipu Oh kayaknya DP ini udah gini Oh ga bisa Oke Begitu ya Hahaha Jadi Dewi Persik adalah wanita misterius Hahaha Kalo Nagita Oke Aku ga ditanya Ya betul misterius Berdua ya Sekarang saya buka satu kata tentang dirimu Ah ya Bingung kayak aku juga Apa Anggun Engga Wibawa Engga Kalam Engga Setia seperti istriku Sabar Engga Kau udah terpilih sama istriku Aku tau Cengeng Kamu cengeng Cengeng Iya Karena setiap hari dia nangis terus Aku tuh nonton Kenapa kau nangis terus Nonton film kartu aja nangis Begitu Begitu Aku tuh kadang-kadang bisa dapet Baca apa Melo 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 Anaknya melo Ini klarifikasi ya Banyak yang bilang katanya Raffi Ahmad menyakiti Nagita terus Sekarang coba kamu bilang Apakah aku pernah menyakiti hati kamu Engga Tuh Karena kau gak tau terlalu banyak wanita cantik yang gak ketahuan Oh enggak Sekarang gini namanya suami istri itu kan pasti ada Clashnya Betul Jadi kadang-kadang mungkin bukan cuman aku doang Pasti kedua belah pingyak pasti ada yang gak cocok Gitu ya Jadi kau gak berasa cemburu nih Udah pasti udah biasa Udah pasti tuh hal yang lumrah Apalagi punya suami ganteng pasti dikelilingi perempuan-perempuan cantik Iya Terganteng suaminya sekarang Gitu ya Oke Sudah terbuka semua belang kalian Sekarang waktunya Dewi Belang Tiga kata Untuk Dewi Persik dulu Yang indah Kedua Kedua Awet muda Awet muda Ya Ketiga Ngangenin Gitu loh Ngangenin Gitu loh Tiga kalimat untuk Dewi Persik Tiga kalimat untuk Nagita Slavina Nagita Slavina Nagita Slavina Satu Istri Tabak Wow Luar biasa Sama dengan istriku Oke Jangan bang Dua Keibuan Oh Memang aku suka ibu-ibu Hahaha Ya Ketiga Tetap syantik Tetap syantik Tetap syantik Tiga kalimat untuk Rafi Ahmad Rafi Ahmad Satu Playboy Kedua Tetap sayang sama istri Bagus Itu betul Ya Ketiga Itu dirinya sendiri kali ya Benar Ketiga Ketiga Sama-sama pekerja keras cari duit membahagiakan wanita Itu kayaknya bang Otman sendiri deh itu Bang Hahaha Kalau gitu sekarang Kita buka Bawa dompet Bawa dompet kan pasti Hah Ini bener nih Oh liat buka dompetnya dong Ya coba liat dong Belum pernah dibuka kan dompetnya di acara manapun Mudah-mudahan tidak ada terlarang Hahaha Tadi Dilihat nih Lebih lihat nih Lebih Dari samping aja Dari samping warnanya merah Maaf ya Maaf ya Maaf ya nih ya Kalau duit merah mah biasa Ada dollar Ini dia 10 juta rupiah Iya bener ya Ada lagi yang dini gede itu Disini Eh buat aku boleh gak Ini ini Kok ditekuin Oh ini 1 juta ya Oh itu berapa itu 10 juta Nah ini yang 10 juta 10 juta 20 juta 30 juta 40 juta 40 juta Bang yang ini 1 juta boleh buat aku Dengan berat hati gue bilang enggak 50 juta 50 juta Maaf Berarti di dompetnya cashnya aja 60 juta kurang lebih Wow Thank you bang Hei Nah kalau buat om Hotman Kalau disuruh milih Pilih cincin atau jam tangan Cincin Kenapa Karena Cincin itu lebih menonjol Menonjol kelihatan Menonjol ke orang gitu ya bang Iya dan gaya gue kan udah begini Iya Gitu loh Semua viral gaya nya begini ya Iya Sekarang sudah meng Indonesia Meng Indonesia sudah Pilih berlian atau mas Berlian dong Kenapa Ya lebih mahal lah Karena om Hotman sudah jujur Kamu harus kasih lagu buat om Hotman Ayo dong bibi Lagu untuk om Hotman Lihat Nagita juga suaranya bagus Yuk Nih istri paling bahagia nih dia Bahagia Bahagia Ada kan Satu yang kau rasa Yeah Sedikit berbeda Oh yeah Dari yang biasa Biasa saja Menjadi Menjadi Satu tanda tanya Tanda tanya Apa yang sedang terjadi Kini Aku gak tau Aku mencintainya Sangat mencintai Tidak seperti om Hotman Banyak cewek Aku hanya Nagita saja Tidak habis-habis Adanya Yeah Satu tanda tanya Yang akan membawa Kita Kesana Ada yang tak biasa Di antara kita Mungkin ada cinta Baru ku rasakan Adanya Padamu Kini aku mengerti Samakah kau rasa Ada yang berbeda Di antara kita Mungkin ada cinta Katakan ini Benar Nyata Lepas Lepas Kini aku Bukan Kini aku Kini aku Kini aku Tengah Kini aku Enak